Manfaatkan lahan rawa, warga DRT40 RW 07 berhasil meningkatkan ekonomi kreatif dengan membangun tambak-tambak untuk memelihara berbagai jenis ikan hias yang memiliki nilai jual tinggi. Usaha warga mendapat apresiasi dari pemerintah kota Palembang. Mau tahu seperti apa? Berikut liput hasil langkahnya untuk Anda. Lahan rawa yang berada DRT40 RW 07, Kelorahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang telah disulap menjadi tambak-tambak untuk memelihara ikan hias. Usaha yang kreatif dari warga tidak sia-sia, berbagai jenis ikan hias dapat dipelihara di sini dan menjadi usaha sampingan bahkan beberapa warga menjadikan usaha ini sebagai pendapatan ekonomi keluarga. Berbagai ikan hias seperti ikan mas, koi, lauhan, dan berbagai jenis lainnya terpelihara di kampung ikan hias ini dan memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan. Tak heran jika usaha warga yang menyulap lahan tidur menjadi tempat usaha mendapat apresiasi dari pemerintah kota Palembang. Pemerintah kota melalui asisten 3 berjanji akan membantu untuk pengembangan lebih lanjut sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk mengetaskan tempat kumuh dan menutaskan kemiskinan. Pemerintah kota Palembang sangat berterima kasih sekali di samping ini memecahkan atau mengurangi kawasan kumuh juga rawa-rawa yang ada bisa memanfaatkan dan menghasilkan ekonomi masyarakat. Jadi sudah sejalan dengan visi Malikota Palembang, pemerintah kota Palembang. Sebetulnya kalau dari masyarakat kendalanya itu tentu mengembangkan suatu kawasan itu itu memang perlu dana yang cukup besar. Seperti kemarin saja itu dibuka satu lahan ukuran 500 meter persegi itu mengeluarkan dana 7 juta masyarakat itu. Terus kendala lain seperti Pak Paten minta? Kendala lain ya karena kalau malam kan di sini gelap. Jadi kami tadi minta dengan Pak asisten, kira-kira bisa dipasangkan lampu jalan. Keberhasilan warga di RT40 Kelurahan 2 Inir diharapkan menjadi contoh kelurahan lain di kota Palembang dalam memanfaatkan lahan menjadi usaha produktif. Dari Palembang, Ahmad Saiful, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.